Enak banget dipakainya. Disuruh pilih jadi ibu kandung atau ibu sambung Asanti berjawaban menohok begini sentil siapa. Posisinya Asanti dalam keluarga Anang Hermansa terasa sangat spesial. Asanti menjadi ibu kandung sekaligus ibu sambung dari keempat anaknya. Dalam unggahannya, Asanti diminta memilih antara menjadi ibu kandung atau ibu sambung. Jikalau bunda harus memilih lebih, pilih jadi ibu sambung atau ibu kandung? Tanya Siska. Sebelum Asanti memberikan jawaban, Anang Hermansa langsung menimpali dan menjawab pertanyaan tersebut. Juri, ajak, pencarian bakat Indonesian Idol tersebut menganggap itu adalah sebuah pertanyaan yang mudah. Itu pertanyaan mudah kalau aku yang jawab. Apapun yang terjadi hari ini adalah yang terbaik diberikan Allah. Kata Anang Hermansa disambut tepuk tangan. Asanti sebenarnya memiliki jawaban serupa seperti Anang. Namun ia memilih untuk memikirkan kata-kata yang tepat agar penonton di videonya. Tidak salah menginterpretasi jawabannya. Bagi Asanti menjadi ibu sambung atau ibu kandung tidak ada bedanya. Menurut Asanti, kedua peran tersebut memiliki kesulitan dan tantangan masing-masing di dalam keluarganya. Aku, kalau aku jawab, mau ibu kandung, ibu sambung, ibu gantung, ibu apa aja. Bagi aku ibu yang ibu dengan porsinya masing-masing. Dengan kesulitan dan tantangannya masing-masing. Ucap Asanti. Diketahui, Asanti menjadi ibu sambung bagi Aurel dan Asril Hermansa yang terlahir dari rahim Prisdayati. Asanti menjadi ibu kandung bagi dua anaknya Asri dan Asra. Buah hati dari penikahan bersama Anang Hermansa. Namun, nyatanya Asanti bisa memposisikan diri, bisa memberikan kasih sayang pada Aurel dan Asril layaknya ibu kandungnya sendiri. Karena dia tak pernah membeda-bedakan, memperlakukan putra-putrinya. Yakni, Arsa dan Arsi, begitu pun Aurel dan Asril sebagai putra dan putri sambung. Di benar lah, kata Anang. Bahwa Anang bersyukur sekali mendapatkan sosok wanita cantik rupawan baik hati seperti Asanti. Sehingga, dia pun menginginkan jodoh putranya nantinya asli. Sama memiliki karakter seperti Asanti. Yang bisa membangun kehidupan keluarganya ke arah yang lebih baik dan selalu positif dan enterpriner tentunya. Lalu kira-kira bagaimana guys? Pernyataan Anang dan pernyataan Asanti ini? Tentunya, ini menyentil seseorang yang kurang memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya. Tentu siapa putra-putrinya? Ini Asril dan Aurel. Kalian bisa menerka, lalu bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Bagaikan langit dan bu, atau bagaimana? Silahkan kalau komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.